oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke salam selamat saya saya buat teman-teman sih yang ada di mana aja jadi terima kasih yang kemarin kalian udah pada apa namanya udah pada ngikutin acara di sharing session di live di Giza ya jadi saya cuman terima kasih nah buat teman-teman semua yang udah ikut kemarin dan registrasi silahkan cek di emailnya masing-masing jadi lihat e-certifikat yang udah kita kirim nah jadi kemarin itu diskusi cukup menarik jadi memang ya bersama bilut Ronoju Islami jadi kemarin itu pembahasan kita memang udah keluar dari jadi kita udah hampir membahas 40 menitan juga nih cu jadi nampaknya dari pihak IG membatasi jadi ini kita masuk ke sesi live yang kedua yang tadi itu jadi memang memang ya seperti itulah jadi kalau sharing session itu kadang kan gak mengenal waktu jadi ya jadi dari satu jam waktu yang kita apa yang kita udah tentukan di setel rupanya menjadi 2 jam juga jadi dari jam 4 sampai jam 6 nah itu cukup menarik jadi banyak peserta yang malin ada yang dari Makassar ada yang dari Manado ada yang dari Jawa dari Papua bahkan nah ini menarik nah karena sampai hari ini ya ketika kita berbicara pemanfaatan drone untuk mapping jadi beberapa waktu lalu itu memang saya terpikir begini hari ini ketika drone sudah menjadi produk yang dikomersialkan di mana-mana jadi oleh ya baik lah dari anggap aja dari banyak perusahaan hari ini nah semua orang akan mampu membeli nah ketika seorang udah mampu membeli artinya semakin banyak peminatnya dan muncullah regulasi-regulasi yang mengaturnya dan ketika orang sudah mampu membeli artinya ya perlu aturan yang mengatur bagaimana penggunaan drone ini nantinya di waktu diterbangkan nah ini cukup membahayakan dan ini perlu diatur nah itu makanya beberapa peraturan dari kementerian perhubungan dan dari peraturan lainnya mengatur ini nah ketika nah kita harus pisahkan dulu jadi ada dua hal yang harus kita pisahkan drone ini memang di satu sisi mampu selain untuk fotografi dan videografi dan juga bisa dimanfaatkan untuk mapping nah kemarin kita sudah bahas misalnya membeli drone di tsunami kemarin jadi ya bisa ya selagi drone yang bisa terbang dan punya GPS ya dan dah dilengkapi dengan GPS ya biasanya bisa aja tinggal disesuaikan aja nanti dia disupport dengan software aplikasi apa aja yang men-support untuk mapping nah nah kemarin itu kita beranjak dari dua hal itu jadi ada dua konteks yang harus dibedakan jadi drone untuk dalam kapasitas untuk mapping tapi ya outputnya memang ya belum kalau kita mengikuti peraturan jadi untuk kaedah praktik rencanaan tata ruang ya jelas berbeda cuman berbedanya dari segi apa regulasi jadi kaedah perpetaan jadi kaedah pembuatan peta untuk praktik rencanaan tata ruang itu sudah diatur salah satunya adalah permen eh adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang tingkat ketelitian peta nah itu salah satunya dan kalau teman-teman mau lihat jadi dalam konteks orang planologi perencanaan wilayah dan kota ya akan beda perspektifnya dalam menguatkan drone dan kita lebih cenderung akan menguasai kaedah pemetaan berdasarkan kebijakan pemerintah terkait simbologi pewarnaan dan sebagainya itu kita sebagai orang planologi yang apalagi suka dengan apa ya berkaitan dengan data-data spasial hargis kikis dan lainnya dan dan aplikasi sejenisnya itu pasti sangat familiar dan ketika kita orang planologi masuk ke dunia pemerintahan untuk mapping ya lebih apa ya lebih lebih asik ya lebih gak terlalu banyak orientasi atau penyesuaian terlalu banyak karena ujung-ujungnya apa ketika software ketika hasil pemetaan melalui foto udara itu dihasilkan dalam bentuk format baik tim atau ECW nah itu kan ujung-ujungnya akan didigitasi di aplikasi Arjis nah disitu ujung-ujungnya memang harus didigitasi lagi nah didigitasi baik jalan secara lapas nah kalau kita lebih kompleks diorang planologi melihatnya dan saya rasa memang untuk pengopatan drone ini yang memang kalau kita dari hasil bahasan kesimpulan kemarin kalau di kampar itu memang saya salah satunya ya cukup apresiasi sama pemilainya ya cukup karena melihat sudah ada bayangan mereka ke depan bahwasannya di tengah wilayah administrasi yang luas dan banyak desa-desa yang belum terjangkau wilayah administrasinya bisa dipetakan dengan kemanfaatan drone dan drone yang tipe yang dimiliki dari PMD kampar itu cukup besar jadi bukan drone-drone umum biasanya jadi kemarin itu cukup lumayan anggarannya memang ya mereka drone-drone islami kemarin menyampaikan seharga 200 jutaan juga jadi kemampuan PMD-nya memang serius nah kalau dalam perhatikan perancangan Tatarwo jelas kemarin itu ya kalau kita melihat dari segi pedoman nah kalau orang panologi itu kan ibaratnya menyusunan Tatarwo itu multisektoral yang harus dilibarkan baik kementerian lembaga maupun dinasnya oleh sebab itu proses penyusunan Tatarwo itu jadi kompleks jadi melibarkan semua pihak dan wajar membutuhkan waktu yang lama dan ujung-ujungnya memang ya ketika recantan Tatarwo itu mau disusun dijadikan produk recantan Tatarwo ya memang harus memenuhi standar pedoman salah satunya misalnya kalau kita menyusun RTR ya pedoman nya kita lihat disitu lihat Permen ATR nomor kalau untuk RTB ya lihat Permen ATR nomor 1 tahun 2018 pemen ATR ini ya Patron Menteri Agraria Tatarwo atau BPN nomor 1 tahun 2018 disitu ada mengenai recantan Tatarwo Provinsi Kabupaten dan Kota disitu sub indo by broth3rmax